Bapak 5. Unsur, senyawa, dan campuran Mengapa medali atlet menggunakan unsur logam, emas, perak, dan tembaga? Karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, sehingga terhindar dari peristiwa kolosi ataupun oksidasi. A. Unsur, bagian terkecil dari suatu zat terlihat ataupun tidak terlihat yang terdiri atas satu unsur, atau unsur murni, atau lebih, atau senyawa dan campuran. Berikut contoh unsur logam dan non-logam. Silahkan dilihat sendiri ya. Sifat-sifat unsur Sifat kimia Sifat fisika Dan sifat unsur atomik Berdasarkan sifat fisika Dan kimia Suatu unsur terdapat tiga kelompok besar Yang pertama, logam Yang kedua, non-logam Yang ketiga, metalwit Yaitu unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam Bagan pengelompokan unsur logam dan non-logam Silahkan di cek sendiri ya Manfaat dan bahaya air raksa Manfaat di bidang kedokteran gigi Dan sebagai alat-alat ukur di laboratorium Bahaya di bidang kedokteran kulit Syaraf dan penyakit Keracunan air raksa dapat mengakibatkan gangguan sistem syaraf dan sistem pencernaan Sifat-sifat unsur logam Yang pertama, logam dapat berubah bentuk Yang kedua, memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang baik Sifat-sifat unsur non-logam Yang pertama, mudah rapuh Yang kedua, tidak dapat ditempa atau dibentuk Yang ketiga, titik didih dan titik leleh rendah Manfaat unsur non-logam murni Yang pertama, balon berisi gas helium Yang kedua, lampu landas pacu menggunakan lampu yang diisi neon atau kripton Tiga, lampu pada alat terapi radiasi untuk penderita kanker Manfaat unsur non-logam bentuk senyawa Yang pertama, pensil mengandung unsur karbon Yang kedua, senyawa bromin digunakan untuk membersihkan air di kolam renang Yang ketiga, nitrogen adalah salah satu unsur untuk tanaman Multimeter Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur daya hantar listrik pada suatu zat Nama lainnya adalah Alfometer Suatu alat pengukur dengan menggambungkan Tiga fungsi yang berbeda Yaitu Satu, amperimeter Dua, voltmeter Dan tiga, ohmmeter Teori atom-bor Contoh, helium atom Proton bermuatan positif Neutron bermuatan netral Dan elektron bermuatan negatif Teknologi nano untuk mengenal atom Atom pada elektron Yaitu elektron valensi di kulit terluar atom Yang membentuk ikatan dengan elektron lain Menjadi atom yang membentuk molekul Tabel periodik unsur Yaitu Cara untuk mengelompokkan unsur dalam sebuah sistem Tabel tersebut Diinisiasi oleh Dimitri Mendeleev Seorang ilmuwan medio Abad ke-19 Berikut adalah Tabel periodik unsur Silahkan di cek sendiri ya Senyawa Senyawa Contohnya adalah Senyawa H2O Atau air Contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita Yang pertama Yang pertama air Yang kedua gula Yang ketiga garam dapur Yang keempat vitamin D Yang kelima magnesium hidroksida Campuran Campuran Merupakan campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang tidak membentuk zat baru Tiga jenis campuran berdasarkan sifatnya Yang pertama sebagai larutan Yang kedua sebagai suspensi Dan yang ketiga sebagai koloid Metode pemisahan campuran partikel tidak larut Yang pertama Yang pertama Dekantasi Untuk memisahkan suspensi Yang kedua pengayakan atau penyaringan Yang ketiga sentrifugasi Untuk menggunakan gerakan partikel Yang keempat pemisahan magnetis Metode pemisahan campuran partikel larut Yang pertama Evaporasi Dan kristalisasi Yang kedua Destilasi atau penyulingan Yang ketiga Kromatografi Atau teknik untuk memisahkan warna pada tinta Makanan Dan campuran warna lainnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video yay